Intro Lagi-lagi, potret buram kembali membayangi wajah pendidikan di tanah air. Tauran antarsisma sekolah seolah menjadi peristiwa tragis berseri dalam dunia pendidikan di Indonesia. Di Jakarta, di bulan sekembar lalu, hanya berselang sehari dari pemakaman ala Wiyus Shantoputra, korban tauran antara SMU-70 dan SMU-6, kembali terjadi tauran dua kelompok pelajar SMK di bilangan Manggarai, Jakarta Selatan, yang juga menelan korban. Dua kasus ini tentu bukanlah kali pertama dalam wajah pendidikan Indonesia. Sebut saja, nyawa pelajar bernama Deddy Triyuda ini melayang sia-sia pada 12 September lalu. Siswa STM Baskara Depok, Jawa Barat ini tewas setelah tauran dengan pelajar dari sekolah lain. Beberapa hari sebelumnya, seorang pelajar juga tewas dalam sebuah tauran antar pelajar di Tangerang, Banten. Pada pertengahan bulan yang sama, sekelompok pelajar di Jakarta terlibat tauran pada tiga hari berturut-turut. Aksi mereka saat tauran tak lagi menggambarkan sebagai pelajar. Meski usianya masih belia, mereka piawai menggunakan beragam senjata mulai dari kayu, batu, ikat pinggang berujung gir, hingga senjata tajam. Sederet kasus kekerasan pelajar itu tentu membuat miris kita semua. Jika para pelajar sebagai generasi penerus bangsa gemar mempertontonkan kekerasan, lantas, mau dibawa kemana negeri ini? Terima kasih telah menonton!